videonya diaktifkan terus saya akan sebelum lanjut ke arus, saya akan cek yang kamu kerjakan minggu kemarin tidak secara keseluruhan ya tapi secara umum aja kita tolong dibuka videonya bagi yang sudah hadir saya cek satu-satu, yang gak muncul nanti yaudah nah yang kemarin kita sudah sampai pengukuran tegangan AC dan DC ya, ini saya tampilkan jadi mengukur menggunakan voltmeter untuk AC dan DC, seperti ini kemarin ya nanti saya tampilkan simulasinya nah ini ya berarti dia tidak perlu kita rangkaiannya, tidak perlu kita buka untuk mengukur tegangan menggunakan mengukur tegangan ya menggunakan voltmeter di dalam kita itu dia adalah multimeter ya dia ada mengukur arus, ada pegangan ada AC, ada DC ada mengukur ohm ya multimeter ini yang pertama kan kemarin kemudian yang keduanya tegangan AC jadi hanya yang berbeda adalah sumber tegangannya saja itu nanti meternya juga disesuaikan tegangan AC dan tegangan DC kalau nanti dia tegangan DC dicua kemana ke 0 dia kan karena dia DC itu adalah rata-rata sedangkan AC itu kalau rata-rata gelombang positif negatif dia besarnya sama itu ya tinggal dia kalau sudah DC dipindahkan ke DC saya pampilkan ini saya cek dulu baru nanti kita lanjut ke pengukuran arus dengan ampermeter ini ya kemarin ini rangkaian yang saya buka dulu ini nya ya jadi tidak perlu kita ini ya nah ini kan meternya ini keluar rangkaian itu tetap tinggal kita ambil mau sambung kemana dia meternya langsung ini rangkaian aslinya tidak perlu diubah nah berbeda dia dengan nanti saya andu aja ya dengan ampermeter kalau ampermeter tidak bisa rangkaian terhubung itu kalau diukur nanti dia apa namanya shot dia kalau kita ukur arus mana yang diukur harus short ya kan dia harus lewat meter makanya untuk ukur arus itu lebih susah makanya juga arus-arus yang besar ada menggunakan tang amper tidak perlu bukakan repot membuka-buka kabel tang amper adalah indikator dia sebenarnya ya jadi sekir-kira sekian karena gak persis arus itu tunjuk arus nanti ya ini nanti kita cek dulu tegangan AC tegangan DC dan tegangan AC masing-masing saya urut aja berdasarkan daftar ini dulu ya ambil kelas malam dulu sekarang cek si Nordiansa ada gak ada nah coba tampilkan Nordiansa dulu hasilnya apa ya yang tegangan DC dulu ya tegangan DC dulu nanti satu tegangan aja ini sudah dicotot sih Pak simulasi mu oh simulasi di laptop simulasi mu yang simulasi ya yang ditampilkan ya ngeceknya gak usah semua nanti ya kalau semua gak kejar kita nanti kita habis ini mau ngukur arus ya kita lihat aja ya satu dulu yang lain tampilkan dulu ya ada yang atau yang siap dulu supaya gak nunggu waktu ya bilang ya kalau udah yang siap ngomong biar gak harus suruh si Aziz ya Aziz Coba tampilkan sambil Nordiansa menyiapkan ya Aziz cari DC dulu ya tegangan DC rangkaiannya kan Pak ya rangkaiannya ya rangkaian simulasinya rangkaian simulasinya coba ya satu aja dulu tegangan 5V gak apa-apa coba jalankan nanti baru ditampilkan V1 nya sumber ya satu sumber satu tegangan aja ya 5V kemudian V2 nya adalah yang tegangan 2 dan satu lagi 3 ya sumbernya 5 ya benar ya coba sekarang yang AC yang AC tegangannya jangan yang pertama lagi ya makanya yang AC kan 6, 9, 12 ya makanya yang 12 atau yang 9 tegangannya ya biar gak sama jangan yang 12 ya ya udah gak apa-apa 12 pokoknya jangan yang pertama semua ya jadi gak semua data saya cek ya satu saja 8, 7, 2 12 ya benar nah tutup benar ya Pak waktu data yang lain sama ya saya caranya ya saya kandung dulu ya Aziz sebentar Aziz Pak Totozi selamat menikmati Terima kasih. Nah, hasil metermu itu yang ditampilkan juga. Yang disorot ke meternya. V1-nya mana, V2-nya mana. Yang mana dulu, Pak? Yang AC dulu atau DC dulu, Pak? Yang DC dulu. Tegangannya jangan 5V lagi kamu. Coba, tutup dulu. Tegangan yang kedua ambil. Si Aziz sudah tadi yang pertama, kan? Nanti tegangannya kedua, jangan 5V. Coba aja dulu, baru hasilnya ditampilkan ke saya. Ya, bentar, Pak. Enggak usah disorot dulu, ininya bingung kamu, kan? Enggak usah. Nanti kalau sudah selesai, baru disorot lagi. Ya, berapa? Sudah. 7. Yang V1-nya ini ya. Coba yang DC ya, yang AC. Yang AC, tadi si Aziz 12 ya. Kamu selain 12 ya. Iya, Pak. Bentar, Pak. Yang AC sekarang. 6. Bentar, jangan ini. 6. Ya, cukup, cukup. 6, Pak. Nah, udah kan? Udah, yang 6 ya kamu gunakan. Nah, cukup. Si Nurdiansah ya. Sama. Sekarang siapa lagi? Jadi yang bisa aja dulu, daripada nunggu-nunggu kita. Yo. Boleh, Pak. Si Reika ya, silahkan. Tegangannya tadi berarti 5, yang ketiga ya. Yang DC-nya ya. Biar berbeda. Lihat, saya cek sekalian. Jadi, 10. Coba mana V1-nya yang mana? V1, 4. Itu ya. V1, V2-nya yang 4 ya. Yang DC ya. Coba pindah ke AC. Tegangannya selain yang tadi ya. Ini dimatikan dulu ini ya, simulasinya. Merahnya itu diklik dulu. Langsung aja pindah. Kamu udah ada kamu tadi. Berarti pakai yang mana, Pak. Ini ya. Ganti ini ya, berarti ya. Tegangannya. 9 volt sekarang. Yang AC. Yang 9 volt. Nanti yang berikutnya boleh bebas lagi dulu ya. Namun sekarang yang 9 volt. Oh, AC. Karena 6 tadi udah, 12 udah, teman-teman. 9 volt. Sumbarnya. Sumbarnya 9 volt. Itu 6 volt baru tuh. 9 volt. 9, itu 8, 9. Ke 1, ke 2. Ya. Ya, cukup. Cukup. Reka. Bebas. Ya. Nantian, temannya. Sebentar ya. Saya ini dulu. Tandain dulu si Reka. Saya ini nih ya. Reka. Sekarang, nah ini bebas. Yang berikutnya, tegangannya bebas dulu. Nanti yang temannya baru yang nggak. Siapa lagi? Saya, Pak. Siapa, ayo. Saya. Mulul ya. Mulul, Pak. Mulai dari DC dulu. Nah, tegangannya bebas kamu pilihannya. Karena sudah diisi tiga-tiga sama teman kamu. Bebas. Nanti yang berikutnya baru ngikutin yang belum. Tegangan DC dulu. Ini, Pak. Bisa. 10. Nginya. Bentar, belum muncul. Gak ada, Pak. Bentar. Ini belum di. Ya. Cuma dia. Ini yang 10 volt ya. 14, 6. Ya, cukup. Benar. Sekarang yang AC. Kamu pakai 10 itu serah ya. Tegangan kamu bebas. Kamu 10 ya. Nah, yang tegangannya yang 6 ya. Boleh. Ya. Coba ditampilkan meternya. 6. Sumber ya. 2,4. P2. V3-nya. Kamu 1, 2, 3 ya. V3-nya 3,6. 5, 6. Benar ya. Ya, AC ya. Ya. Setelah. Sebentar ya. Yang lainnya tunggu dulu. Kita lain dulu. Nah, sekarang siapa lagi? Ruihan, Pak. Ruihan, silahkan. Nah, tegangannya jangan yang 10 ya. Yang lain. Ya, Pak. Mereka dikit. Kamu tegangannya. Dia berapa sih? 5, 8. 8 volt. Sebentar. Tabelnya berapa sih? Ininya yang DC. 5, 7, 10 ya. Tabelnya 5, 7, 10. Kamu kok 8? 5, 7, 10. 10-nya udah situ. Jangan asal. Tabelnya udah ada datanya kan? 5 volt, 7 volt, 10 volt yang DC. 6 volt, 7 volt. Oh, sama 12 volt yang AC. Jadi, sesuai tabel. Kita mau isi tabel nanti. Dulu sesuai yang tabel. Nah, kalau teman C2 dan C10 tadi kamu. Nah, yang 5 ya. Coba. DC ya. 5, 2, gedein dikit. Yang geser, yang V3-nya. Nah, ya benar. Pindah yang AC. Pegangan AC. Tadi C2, gue 6 volt ya. Jadi, selain 6 volt. Jadi, ada 6, ada 9, ada 12. Tentangnya sudah si Hidjeng Ulul tadi. Nanti diganti. Tangan berbeda. Selain dari 6 volt yang AC-nya. 9 volt, Pak. Nah, boleh. Tepat, boleh. Hasilnya 9. 3,6. Satu lagi ya, Sar. Keser dikit. 3,6. 8,9 pohya. Selesai. Rahan, tutup ya. Bentar dulu. Saya aneh dulu ya. Siap-siap yang lain ya. Turun dulu ya. Siap yang lain. Sampai sekarang. Rahan, udah. Baru 20 orang. Saya, Pak. 5 orang. Siapa sekarang? Farhan, Pak. Farhan, ya. Coba. Tegangannya tadi, yang selain situ ya. Yang DC-nya, 10 sama 5. Maksud kamu yang 7 volt ya. Yang DC. Yang AC-nya, 12 dengan 6 tadi ya. Eh, 9 ya. 9 dengan 6. Bagaimana? Bagaimana? Semua tegangan bisa di-check. Jadi, nggak perlu saya cek satu-satu gitu ya. Ini, Pak. Oh, ya. 7, 6, 6. Nah, langsung pindah ke yang AC. Matikan dulu tunya, ya. Tidak ke AC. Ini bawahnya udah ada tuh. Waktu ke AC. Tegangannya, 9 yang belum ya. Tadi 12 sudah. 9. Coba tegangannya. Sumber, 3,6. Berapa kemah-4? 5,4. Berapa kemah-9? Iya, Pak. Benar. Nah, tutup. Bahan, ya. Nah. Sekarang siapa lagi? Saya, Pak. Ya, tampilkan. Sudah. Pisan, ya. Ada mulai lagi bebas ini. Teganganmu. 6, cut. Sumber tegangannya bebas. MTC dulu, ya. 5, Pak. 5, ya. 5, 2, 3. Benar. Langsung yang AC-nya. Jalangkan dulu, ya. 6. 5, 6, ya. Yang AC, ya. Nah, si Isan, ya. Bentar, ya. Saya ini dulu, tandain dulu. Isan. Sekarang siapa lagi? Ini ada 8, kan? Ini baru 4, 5, 6, 7. Satu lagi, ya. Satu lagi. Siapa yang belum? Nah. Rizky Dwi. Tegangannya yang kedua atau yang ketiga, ya. Yang pertama sudah dipakai sama si temanmu. Rizky, ya. Tegangannya yang kedua, yang masih 7, atau nanti ininya, oh, 9. Yang DC AC-nya. 12. 7 atau 10. Nah, ya. 7, 6. Ya, ya. Yang AC langsung. Jalankan dulu. Udah jalankan dulu. Ini belum aktif itu. Itu kok dua-duanya masih Coba tutup dulu. Oh, teganganmu itu. Ini ada yang error, kata di bawah, kan? Tutup dulu. Coba tutup dulu. Meternya yang ditutup. Meternya yang ditutup. Saya biar akhirnya. Meternya yang ditutup, ya. Satu lagi. Ya. Lagi. Nah, ini ground-nya nggak ada, kan? Nah, udah. Nah, itu yang ada ground. Nah, ini nggak ada ground-nya, kan? Tambahkan. Yang di AC-nya sudah ada ground kamu. Ini belum ada ground. Itu power source. Nah, ya. Ya. Makanya dia error, dia. Nah, tiba kamu jalankan. 7, 2,8, 6, 8. Ya. Ya, 6, 7, ya. Simpan, ya. Simpan dulu dulu. Simpan dulu. Simpan dulu. Nah. Karena kamu ada perbaikan, kan? Nah, baru yang AC habis itu. Simpan, juga nggak kasih nama, sih. Namanya apa? Kartik satu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada kembali perbikiran, tadi, kan? Nanti untuk yang lainnya juga seperti itu. Ini yang 12, ya. Mana inputnya? Ini saya kok 12-nya. 4, 5, 5, ya. Iya, Pak. Coba ininya. Tegangannya diklik dulu. Tutup dulu meternya. Meternya tutup dulu. Meternya tutup dulu semua. Meternya tutup. Meta. Meta. Supaya ini, ya. Nah, baru kamu klik itu. Cumbar, ya. Nah, ya. Ini kan cumbar tegangannya. Itu kan value-nya, kan? Kok pik kamu situ-nya, ya? Puncak, ya? Ini kan puncak. Iya, Pak. Makanya bukan RMS. Iya, kalau itunya, ya. Sedangkan meternya ngukur RMS ini. Meternya mengukur RMS. Kamu pik itu asiloskop nanti itu, ya. ininya. Sebentar, saya lihat. Ya kan? RMS, kan? Kamu kok jadi pik? Sebentar, saya lihat ininya dulu. Pik harusnya, kan? RMS, kan? Itunya. Kalau pik itu nanti asiloskop. Salah, ya. Makanya meter itu mengukur adalah RMS. Multimeter. Makanya salah nilainya itu. Nilainya jadi salah. Coba kamu jalankan. Mana yang sumbarnya P, ininya, yang diukur RMS itu berbeda. Nanti di dasar elektronika akan kita bahas itu. Coba tampilkan. 8, ya kan? Itu kan emang RMS-nya segitu. Jadi sumber kamu itu bukan 12 RMS. Jadi 12 puncak itu nanti ada di rumusnya itu. PP itu dibagi dengan 12, kan? Itunya RMS-nya dibagi dengan tegangan puncak ya. Dibagi dengan P nanti itunya. Makanya, nah itu udah. 11,19 udah benar itu. Nah ini 16 kamu ingin ya. Berarti teganganmu 16. Apa diulang lagi? Dihapus dulu. Dihapus dulu. Dihapus dulu. Dihapus dulu. Oh, sumbernya. Ya, sumber itu dihapus. Dilihat dulu. Coba kamu panggil lagi. Maka meternya tutup dulu. Tutup semua. Coba panggil lagi itunya. Sumber tegangan. Nah, sumber tegangan. Power source. AC ya. AC, AC. Coba oke. Itu RMS-nya. Tutup. RMS-nya. Baru besarnya diinikan. Meter yang itu salah ke atas. Kebawah. Baru coba 12. Itu di 120 kan? 12 volt. Nah, cuma oke. Coba kamu jalankan. Nah, ya kan? 12 kan? 7 tambah 4. 7,2. 7,8. 11,8. Jadi kalau itu dia beda. Nanti kalau peak itu, bisa juga kita ukur dia supaya sama nanti dengan osiloskop. Bapak tegang puncaknya. kalau meter multimeter itu, dia ngukernya kalau AC adalah tegangan rata-ratanya RMS. RMS itu singkatan dari root min square. Akar dari pangkat kodrat. Kenapa diakarkan, dikodratkan? Karena ada yang negatif, ada yang positif. Sedangkan DC itu semuanya positif di rata-rata. Makanya dia kalau gunakan ini asing dengan meter DC, dia akan menjadi 0. Karena puncak positif ditambah puncak negatif rata-ratanya akan jadi 0. Nah, itu ya. Kenapa diberubah tadi? Nah, kamu nanti ngapus aja dulu. Simpan lagi ini ya. Nah, sekarang udah semua ya. Yang hadir, saya cek. Yang hadir. Terakhir siapa tadi? Terakhir siapa nih? Rizky Dwi ya. Rizky Dwi ya. Udah semua ya. Belum ada yang tambahan kan? 8 orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak ada lagi yang lain kan? Udah semua ya? Nah, berarti sekarang kita masuk ke percobaan arus. Sama, arus AC dan arus DC. DC dulu ya kita buat ya. Jadi ini tidak seperti ini harus dibuka dia. Saya tampilkan dulu ininya mengukur arus. Sama, kita mengukur arus juga kalau tegangan AC tegangan tadi ya. Dia akhirnya berarti tegangan sumber itu adalah tegangan pada beban ini semua. Kalau bebannya satu yaudah. Berarti tegangan sumber sama dengan tegangan beban. Kalau tegangan bebannya lebih dari satu berarti total daripada tegangan masing-masing beban. Karena dia sebenarnya adalah arus yang lewat ini dikali dengan R. Arus yang lewat ini dikali dengan R. Nanti kalau ininya nanti saya tambahkan dengan teori. Ini kan yang belum dapat. Tidak usah. Nah, ini arus. Kalau tegangan tadi kan seri ininya ya kan? Tegangan di sini, seri ke sini. Karena arusnya satu arus. Tegangannya yang berbeda. diukur arus nanti kebalikannya. Tegangannya nanti ini arusnya tidak sama ya. Arus pada R1 dengan arus pada R2. Tadi kalau yang tegangan arus pada R1 sama dengan arus pada R2. Arusnya satu. Nah, kalau di sini tidak. Arus sumber sama dengan arus pada R1 ditambah arus pada R2. Jadi masing-masingnya nanti ini dibuka dulu kabelnya. Ini contohnya ya. Nanti saya copy paste dulu. Saya buka dulu ini ya. Multi SIM-nya. harusnya copy paste ininya nanti gambar rangkaiannya supaya kita mudah untuk membuatnya nanti. Jadi saya tidak akan saya ambil itu semua ya. Saya ambil dari tegangan kemarin ini saya dulu ya. Nah, dari tegangan saya ambil. Baru bisa ubah. Lebih mudah dia daripada saya ambil mulai dari awal lagi. Ini saya tampilkan ya. Jadi supaya arus sekarang ya. Arus. Nah, kalau arus dia kita tidak bisa langsung tiba meter. Sebut dulu rangkaiannya ya. Ini saya cabut saya ini dulu. Sama-sama tegangan DC ya. Ini meter. Karena nanti R-nya kalau tadi tegangan R-nya seri antara R1 dan R2. Sedangkan untuk arus tegangan apa-nya tahanannya paralel. Paralel. jadi ini saya hapus supaya mudah ininya. Nah, lihat. ini dia paralel R-nya. R-nya paralel. R1. Nanti tegangannya R-nya baru kita samakan ya. R1-nya di data. Nah, lihat tabel ya. R1 3 kilo R2 6 kilo. 3 dengan 6 ya. Ini 3 kilo. Ini untuk membedakan aja tadi ya. Supaya nggak nilainya sama semua. 3 kilo. Boleh dibuat dengan membangkit satu-satu. Boleh kamu copy-paste dari yang sebelumnya ya. Cepat. R1 3 kilo R2 6 kilo. Ini dia. R-nya jadi paralel ya. R-nya paralel. Nah, ini aslinya dulu nih. Nanti nggak bisa seperti ini. Nanti meter di sini gitu kan nanti. Nah, sekarang arus kan. Kita ngukur arus. Jadi, ngukur arus itu tidak bisa langsung kita sambungkan arus di sini gitu ya. Sork dia. Kabel dengan ini kamu bisa ubah nih. Jadi, arus DC ya. Seperti yang tadi. Ini ubah juga. Arus DC. Ini juga. Ini yang arus ini ya. Ini kan di depan ya. Nanti karena supaya sama dengan gambar ya. Jadi saya geser dulu ini ya. bentar ya. Ini ada yang masih siapa nih. ini rakyat aslinya. Jadi, tidak bisa kita R1 di sini. Langsung nggak arus tadi kan. Tuh. Ini ya. short deh. Yang kita ukur adalah ini nih. Kabel ini. Kabel antara ini. Saya besarkan ya. Nah, kabel ini kita ukur. Ya short. Ini juga apapunnya IR1-nya ini. Mungkin kita ukur seperti ini. Short deh. Ini juga harusnya nol. DC ya. harusnya nol. Harus I1-nya ya. I2-nya juga nol. Kenapa? Yang kita ukur tuh harus lewat kabel ini. Nah, kalau ampere meter, jadi nggak bisa. Dia harus dibuka. Nah, ini harus kita buka. Putus. Di sini harus putus. Jadi ya, di sini saya putus satu dulu ya. Ini harus putus. Nah, yang kedua ininya kemana? Ya, ke sini dia kan. Tidak nyambung ya. Kalau tadi kan, itu kan nyambung. Boleh. Di sini, di sini kan R-nya tetap ada. Oh, tadi kan ini kan nggak R, Pak. Saya maunya di R di sini. Nah, misalnya ini kan. Eh, tadi kan R, Pak. Ini pasti ya beda. Boleh. Kita ukur juga yang di R. Nah, ini ya. Ini udah saya, ini tadi nggak ada R-nya ya. kita kembalikan dulu. Ini kan nggak ada R-nya ya. Tepat saya ini kan. Nah, kita jalankan lagi. Arus sumber, arus pada R-1, arus pada R-2. Kan udah sama dengan itu tadi. Tidak sama arus ya. Lihat. Ini sumbernya karena disort. Ini sudah arusnya. 500 kilo ampere. Ini juga 500 kilo ampere. Ini apa? Nggak masuk akal. Karena sumbernya hanya 5 volt. Sedangkan R-nya itu ada dalam kilo. Nggak mungkin di kilo. Berarti 500 ribu ampere. Nggak ada meter yang sanggup itu. Kenapa? Salah kita cara mengukurnya. Kalau ini, dia akan nggak ada disort. Jadi, apa yang muncul di apa namanya, apa yang muncul di meter itu belum tentu benar. Ini kan 500 kilo ampere. Karena kita salah ngukur. Kita ngukur arus dengan cara seperti mengukur tegangan. Makanya berbeda ya. Yang benar-benarnya gimana? Diputus tadi. Sebentar lagi. Di antara ini nggak boleh. Yang ini juga. Ini. Diputus dulu. Yang ini di... Jadi dia kalau untuk mengukur arus itu rangkaian tidak boleh rangkaian tersambung. Jadi, arus itu lewat ke sini. Dari sumber masuk ke meter dulu baru keluar. Kalau tadi kan tidak. Antar perbedaan saja ya. Kalau pegangannya juga. Makanya kalau di arus tidak bisa kita langsung rangkaian itu tanpa kita modifikasi. Tidak bisa. Makanya kalau tanpa modifikasi kita gunakan tang ampere itu untuk arus-arus yang besar cuma di indikator. Bukan kalau diukur sesungguhnya dia tidak. Karena dia ada dengan flux-nya ya. Tapi kalau untuk tegangan-tegangan yang besar itu sudah mendekati. Dia tidak persis. Kalau kita ukur persis pasti ada error-nya. Ini baru. Lihat. Putus. Masuk dulu dia ke meter keluar negatifnya baru. Ini masuk dulu dia ke positif meter. Keluar negatifnya baru ke beban. Ini kadang-kadang. Beban langsung sini ya di bebannya ya. Ini juga positifnya dulu ke meter. Outputnya meternya masuk ke beban. Dia putus. Antara dia putus. Kalau tadi kan nyambung oleh R. Jadi bukan antara R dia. Kalau ini kita jalankan. Arus dia ya. Maffol. Arus sumber 2,5 mili. Totalnya juga harus 2,5 mili nanti karena arus yang masuk di cabang nanti kamu di fisika juga belajar sama yang keluar di cabang. Masuknya 2,5. Keluarnya totalnya harus di sini nanti juga diukur. Diukur ya. Sama. Karena arus yang sama. Nah ini kalau kita jumlah. 2,5. Ini kan pembulatan dia ya. Ini 0,88. 8 tambah 6 itu kan baru 14 ya. Ini bulat lagi 6,7 15. 10,5. Tapi tidak persis. Pasti ada pendekatan karena pembulatan. 1,677 ditambah 8,3 0 ya. Ini mili ya. Ini adalah 8373 mikro. Atau kalau dijadikan mili dia adalah 0,8 8,3 berarti di belakang ini. 0,883 ditambah dengan 1,6 6,7 dapatnya 2,5. Kalau kita ubah pembulatnya tadi sebelumnya dulu. Tegangannya asma arus ya. Tegangan sama ya 579 5,7 ubah lagi tegangannya menjadi 7,4. Pasti dia akan berbeda lagi arusnya. Tadi 2,5 totalnya juga 2,5. Sumber 2,5 juga 2,5. Sekarang kita coba 7. Dia 3,5 ini total juga 3,5. 3 tambah 1,4 659 2,4 3,5. Sama ya. Kemudian yang 10 volt 5. Ini juga totalnya 4,4. 3,3,3 dikali 6,6,7 dapatnya juga 1 volt. Jadi totalnya juga 5 volt. Ini yang DC. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Nanti AC kan hanya ganti ini kita. Replace lagi. Daripada kita bikin dari awal tadi. Copy dari yang sini, banyak perubahannya. ini kan sudah persis. Yang berbeda hanya sumber tegangan. Simpan lagi. Kalau tadi ini praktek 1,1 1,2 ini praktek berarti dia praktek 1,3 ya. Yang berikutnya 1,4. Sari, jangan lupa foldernya ya. Foldernya jangan lupa. yang DC dulu ya. Nah, ini dia DC arus. 1,3 arus DC. Nah, mari kita simpan. Nah, ya. Selesai. Selesai. Sekarang kita mau yang AC-nya. Nanti saya ini dulu. Saya copy dulu ininya. KM-nya ya. Nanti baru kita save S lagi. Gitu ya. Tadi udah. Kita ukur titiknya nanti ya. Nanti videonya bisa dilihat. Ini kan bedanya hanya di sini lagi. Ini tegangan DC. Ini kita jadi AC. Copy dulu yang AC-nya ya. Gitu. Supaya kita tidak salah menggambar nanti. jadi ini saya taruh dulu yang ininya saya hapus gambar rangkaian ininya. Saya ganti sama yang AC. Tapi simulasi kan masih DC. Gak apa-apa. Nah, ini kan. Baru kita save S. Ini udah keganti. Nah, udah ya. Save S dulu. Jadi nanti kalau kesimpan dia nggak nimpak. 1, 3 tadi jadi 1, 4 harus AC ya. Harus AC. Kalau tadi DC AC. Ini udah berubah. Ininya nama filenya. Tetapi rangkaiannya masih sama. Hanya gambar rangkaian yang ini simulasinya masih sama. Gambar rangkaian sudah berubah simulasinya. Kita ubah. Berubah hanya replace ya. Jadi klik di sini kemarin kan. Klik kanan. kita replace komponen. Satu nanti ya. Replace komponen. Kita cari tadi power DC kita jadikan power AC. Ini tidak merubah rangkaian karena persis sama. Nah, langsung kan. Ini kalau digeser ini kan sama. Sama aja ya. Gak digeser ke bawah. Nah, gak digeser nggak apa-apa. Tegangannya tadi adalah 6, 9, dan 12 kan. Ini udah. Gak selesai ya. Simpan lagi. Kalau tadi kan waktu tersimpan ininya masih DC. Sekarang simpan dulu. Oh, ubah dulu ininya. Baru kita simpan. Tadi ampere DC. Sekarang ampere AC. Nah, yang kedua ini yang dibawa biar totalnya nanti. Ampere AC. Arus yang ketiga, meter yang ketiga, ampere juga. Udah ampere tapi masih DC. Nah, baru disimpan. Simpan ulang. Udah ya. 1, 4 arus AC. Simpan. Nah, baru kita jalankan. Ini tersebut 20 kan nggak ada. Kalau ini tegang langsung dari PLN nih. Nah, kita ambil dari trafo saja. Nah, kita jalankan lagi. Mulai dari 6, 9, dan 12. Kita coba yang 6 dulu ya. Nah, ganti. 6, volt. Ini sudah RMSD ya. Ingat nanti kalau muncul seperti ada temanmu tadi, peak dia, dihapus dulu, ganti lagi. Dihapus dulu, baru di, tidak bisa replace dia ya. Dihapus dulu, karena yang sama nanti takutnya nggak berubah. Kalau kita hapus, udah, dia pasti reta yang baru. Dan 6, nah, baru kita. RMS. Ya. Ini dia 3, 2, tambah, ini kan pembulatannya ya. Tidak persis sama ini. Tidak persis sama. Kita bulatkan ini 2,999962. 2,999962. Kalau kita bulatkan, 9999962 mikro sama dengan 1 ampere. 1 mili ampere ya. Kalau ini kita salah ke DC, ini lihat. Sama deh tadi ya. Ini ada yang minus, berubah-ubah deh. Nano, nano itu harus nggak ada itu. Mikro aja sudah kecil nih, nano. Salah kan? Karena meternya salah. Kita arusnya AC, kita switchnya masuk ke DC. Nah kalau di, untuk tegak arus ini nanti kita gunakan yang, kalau yang ke labnya nanti ya, kita gunakan yang digital. Tidak ada di meter analog yang untuk mengukur arus. AC. Tegak AC ada. Nah ini dia. Ini yang 6. Kita, yang kedua. Masukin ke tabel ya. Sumber 3, arus sumber 3, arus R1, VR 1, 2, arus VR 2 ini, 2, 1 mili. Atau kalau mau tulis di dunia, 9-9 mikro boleh. Kalau digulakkan ya, segitu juga. Sekarang, yang kedua, tegangan 9 volt. AC ya. Ini boleh 50, boleh 60 ya. Jangan lebih. 9 sekarang ya. Saya geser ke sini aja. Biar-baru. 4 volt. Nggak usah disimpan ya. Saya jalankan lagi. 4,5 lagi. gara-gara nih ya. 4,5. Ini 3 tambah 1,5. 4,5. Sama ya. Ini sumber, dibagi. Ini tambahin. Yang terakhir adalah 12 volt AC. Masukin ke tabel ya tadi. Sumber, arus sumber, arus R1, arus R2. Ini 6 mili. 4 tambah 26 mili. Kalau di seri, gimana Pak? R-nya di seri, R-nya sama. Tegangan yang berbeda. Seperti ini tadi ya. Kamu juga ngukur arus ini Pak. Ini kan kebetulan ngukur tegangan. Ini kalau arusnya saya ukur gimana? Ya arus kamu ukur di sini, diukur di sini sama. Tapi harus sebangga rangkaiannya dibuka. Nanti akan ada kita ngukur arus dan tegangan ya. Ini kan satu-satu dulu. Ngukur arus dulu, tegangan dulu semua. Arus dulu semua. Ini saya ambil lagi yang tegangan arus DC dulu ya. Ya semua lengkap. Arus DC ini tadi. Ini arus AC. Ini yang dibuat. Nanti minggu depan saya cek dulu. Kita jalankan lagi. Baru kita masuk nanti ke word matter. Sama. Word matter untuk mengukur beban pada arus tegangan DC dan beban pada tegangan AC. Nanti kita akan gunakan nanti untuk yang lainnya word matter untuk melihat faktor daya. Faktor daya nanti kalau di AC. Faktor daya. Itu. Kita ininya ya. Nah nanti kalau ada kurang jelas dininya nanti videonya lihat di Google Classroom ya. Videonya lihat di Google Classroom. Ini si Firdaus. Saya kasih kesempatan kamu. Nggak muncul lagi videomu. Udah datang. Telat muncul gimana saya mau lihat. Ada nggak Firdaus? Langsung di jalan pulang kejian. Ah yaudah. di sini aja kamu luar gimana ngeceknya kamu di jalan. Ya udah. Jadi kamu hari ini nggak ada itunya. Hanya hadir di jalan. Saya ingin dulu ini ya. Cek lagi ini ya. Terakhir. Nanti dibuat ya. Dibuat besok minggu depan saya cek lagi seperti tadi. Ya. Saya cek lagi seperti tadi. Jadi kalau yang nggak ada ini gimana ceknya ya. Nilainya udah hilang dari situ. Sebagian. Jadi kalau tadi yang hadir tadi yang hadir hari ini ya. Semuanya udah dapat ya. Udah bisa semua. Berarti kan nilainya bagus itu. Udah punya satu poin ya. Nah. Nanti minggu depan juga seperti itu. Jangan menurun ya. Nah yang nggak hadir diusahakan. Bisa. Usahakan bisa. untuk ditampilkan hasilnya. Nah yang tadi kan hanya saya cek satu-satu itunya ya. Jadi lengkapi sesuai tabel di diktatnya ya. Sesuai tabel. Yang ukuran sekian volt. DC berapa. Ada tiga data kan. Yang AC berapa. Tiga. Nanti yang baru yang ini untuk minggu depan. Dikerjakan dulu ya. Nanti untuk arus AC hasilnya apa. Kemudian arus DC dulu ya. Arus DC yang tiga data tadi. Kemudian arus AC tiga data. Kemudian yang saya cek cukup satu-satu saja. Seperti tadi. Arus DC untuk tegangan lima volt namanya. Berapa. Arus sumber berapa arus pada R1 berapa arus pada R2. Kemudian yang keduanya arus AC. Arus sumber untuk umpamanya 12 volt AC. Arus sumber berapa. Arus pada R1 berapa. Pada R2 berapa. yang lain juga bergantian seperti itu. Itu sudah seperti kalau kamu kerjakan itu sudah benar nanti dia. Jadi yang 8 orang tadi itu sudah bagus hasilnya ya. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Sudah bagus. Pertahankan. Pertahankan. Supaya untuk yang berikutnya juga seperti ini. Nah yang belum tolong ditingkatkan ya. Yang belum. Nah kalau yang ini jangan menurun. Ini adalah all star yang bagus ya. Nilai awal yang bagus untuk ininya. Nah nanti untuk arus lihat kalau masih kurang jelas dari ininya lihat di videonya nanti ya. Ini saya kiripkan ke Google Kasurut. Tapi mungkin besok masuknya ya. Ini sudah malam. Nah kita cukupkan sekian yang hari ini. Hari minggu depan kita cara yang sama untuk arus lagi ya. Untuk arus. Cara yang sama untuk arus. Disiapkan seperti ini ya. Nah kita cukupkan pertemuan kita untuk yang minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau kita yang minggu pertama yang nggak ada itu nanti kita waktu UTS bisa kita masuk. Karena UTS praktek tidak ada UTS-nya. Jadi hanya UAS ya. Maka nilainya ini nilainya salah satu. Nilai sekalian nanti laporan. Tentu ada ya. Nilai ini nilai laporan nilai UAS. Jadi kalau praktek ini UTS tidak ada praktek. Nanti bisa kita isi nanti. Pengganti yang waktu minggu pertama sekalian sengaja nggak masuk kalau orang kuliahnya belum masuk. Kalau ada pertanyaan silakan dulu. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup kita ketemu lagi minggu depan ya. Kerjakan ya. Langsung dikerjakan. Nanti kalau ada masalah lihat videonya. Kayak apa tadi. Ini saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Ketemu lagi terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.